Di urutan pertama ada Maxtron S10 Lite ya, jadi ponsel yang dirilis pabrikan tanah air di tahun 2021 ini kini dijual di harga sekitar 500 ribuan aja nih guys. Untuk speknya sih, contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini udah bawa CPU quad core 1.3GHz plus paduan memori RAM 2GB dan 8GB sebagai internal storage-nya yang dapat diaspansi menggunakan macrosh device-nya. Ya cocok lah buat WA serta sosmed ringan sehari-hari nih. Beran cek ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat kebalutan layar seluas 5.5 inch berpanel IPS LCD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera resolusi 5MP aja dan 5MP lainnya sebagai selfie kamera. Nah untuk bagian baterai nih, ponsel ini sudah ditepang dengan baterai berkapasitas 3000mAh. Nah buat kalian yang penasaran, ponsel ini juga sudah 4G ya guys ya. Link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah. Dijual dengan harga 600 ribuan, ponsel ini membawa spek diantaranya dari segi dapur pacu, sudah ditepang dengan chipset Spreadroom SC9832E plus paduan RAM 2GB dan 16GB sebagai internal storage-nya yang bisa kalian ekspansi menggunakan microSD. Ya cukup lah buat WA dan gaming ringan aja. Nah beran cek ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5.7 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual kamera beresolusi 8, plus 2MP dan 8MP lainnya untuk selfie kameranya. Nah beran cek ke bagian baterai nih, ponsel ini juga sudah ditepang dengan baterai berkapasitas 3000mAh. Nah buat kalian yang penasaran nih, kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Itel A72. Nah ponsel anak perusahaan Infinix yang satu ini juga dihargai cukup murah banget guys, ya ini 700 ribuan aja. Pastinya resmi ya guys ya, link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah. Nah dengan harga segitu nih, speknya dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah bawa chipset Mediatek MT6761 dengan paduan melalui RAM 2GB serta 32GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menggunakan microSD. Ya cukup buat HP kedua kalian atau HP orang tua atau HP anak ya guys ya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat pelutan layar seluas 6,22 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+. Sementara bagian belakangnya membawa kamera mono beresolusi 13MP dan 5MP sebagai selfie kameranya. Nah terakhir untuk bagian baterai nih, ponsel ini sudah ditepang dengan baterai berkapasitas 3260mAh. Dan yang pasti kelebihannya HP ini juga sudah support 4G LTE. Nah buat kalian penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Advan G5 Elite nih. Nah ponsel buatan anak bangsa yang satu ini dirilis di tahun 2020 yang lalu dengan harga 900 ribuan aja nih guys ya. Dan pastinya ponsel ini sudah resmi, link pembeliannya pun ada di deskripsi video di bawah. Dengan harga segitu nih speknya dan sekidak berpacu ponsel ini sudah bawa chipset Unisource SC9832E dengan paduan memori RAM 3GB dan 16GB sebagai internal storage-nya yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD. Ya cukup lah buat WA dan sosmed sehari-hari. Beranjak ke bagian desainnya, untuk bagian depan terdapat pelutan layar seluas 6,1 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan monokamera beresolusi 5MP dan 2MP sebagai kamera selfie-nya. Nah beranjak ke bagian baterai ini ya, ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 3000mAh. Dan untuk kelebihan lainnya, ponsel ini juga sudah support 4G LTE. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Gione Gen 1, ponsel pabrikan Eropa yang satu ini kini dijual juga di harga sekitar 500 ribuan ya guys ya. Oh iya, untuk statusnya kita belum tahu ya guys ya, ini second atau refurbish atau baru nih. Kalian bilang saja cek ke sellernya ya guys ya, link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah. Nah dari segi dapur pacun nih, ponsel ini sudah pakai chipset Mediatek MT6739, plus paduan memory RAM 2GB dan 16GB sebagai internal storage-nya, yang juga masih bisa diekspansi menggunakan microSD. Nah beranjak ke bagian desain nih, ponsel ini sudah bawa balutan layar slot 5,45 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD+. Sentar bagian belakangnya membawa desain dengan monokamera aja nih, beresolusi 8MP dan selfie-nya juga 8MP. Nah beranjak ke bagian baterai nih, ponsel ini sudah pakai baterai berkapasitas 3200mAh. Nah untuk kelebihan lainnya, ponsel ini juga sudah di support dengan 4G LTE, penting banget ya guys ya. Di urutan berikutnya ada Infinix Smart 6, ponsel kelas N3 Infinix yang satu ini juga kalian bisa dapetin dengan harga yang murah sekitar 900 ribuan untuk kondisi second. Untuk kondisi barunya sendiri, masih di harga 1,1 jutaan. Kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Nah dengan harga segitu nih, ponsel ini membawa chipset spread room Unisource SC9836A dengan paduan memory RAM 2 atau 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya yang udah cukup buat WA, sosmed, dan juga masih bisa kalian ekspansi menggunakan microSD. Ya buat gaming-gaming kan bisa lah guys ya. Oke beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat pelutan layar seluas 6,6 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual camera yang memiliki resolusi 8MP plus 0,8MP dan selfie kameranya 5MP. Nah beranjak ke bagian baterai, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo 5000mAh. Nah buat kalian yang penasaran nih, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan pertama ada Evercross M6A. Nah ponsel pabrikan tanah air yang satu ini dijual di harga ya sekitar 800 ribuan ya guys ya. Untuk varian RAM 3GB dan untuk varian RAM 4GB per 32GB nya sih 900 ribuan ya guys ya. Kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini karena produk ini sih resmi banget guys ya. Nah dengan harga segitu nih speknya dan segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Unisource SC9836A dengan CPU Octa-Core 1.6GHz dengan paduan memori RAM 3 atau 4GB dan 32GB sebagai internal storage nya. Yang udah cocok lah guys ya, buat kebutuhan WA dan sosmed sehari-hari. Serta gaming ringan sih bisa ya. Beranjak ke bagian desainnya, untuk bagian depannya terdapat belutan layar seluas 6,1 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD+. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan quad camera beresolusi 8MP dan triple camera lainnya sebagai kamera pendukung ya guys ya. Dan untuk selfie-nya juga 8MP. Nah beranjak ke bagian baterai nih, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas yang cukup nih, 3200mAh aja. Nah untuk kelebihan lainnya, ponsel ini juga sudah support 4G LTE. Nah tenang aja, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah nih. Dulu tanpa pertama, ada Advan Nasa Pro. Nah ponsel pabrikan tanah air yang satu ini dijual dengan harga yang murah banget, ya ini sekitar 700 ribuan aja ya guys. Yang pastinya resmi produk ini, link pembeliannya pun ada di deskripsi video di bawah. Nah dengan harga segitu speknya sendiri dari segi daur pacu, ponsel ini udah bawa chipset Spreadroom SC9832E, CPU Quad-Core 1.4GHz, dengan paduan memori RAM 2GB dan 32GB sebagai internal storage-nya, yang dapat diekspansi menggunakan microSD. Ya worth it ya guys ya, buat WA dan sosmed sehari-hari, serta buat HP kedua atau HP orang tua kalian. Beranjak ke bagian desain nih, untuk bagian depan, terdapat balutan layar seluas 6.088 inch, berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+. Sementara bagian belakangnya membawa dual kamera, beresolusi 13MP dan 0.3MP sebagai kamera pendukung, serta 5MP sebagai selfie kameranya. Nah beranjak ke bagian baterai, ponsel ini juga sudah bawa baterai berkapasitas 3000mAh. Nah untuk kelebihan lainnya, ponsel ini sudah support 4G ya guys ya. Nah buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Nah diurutan berikutnya ada Itel A49, ponsel anak perusahaan Infinix yang satu ini juga dirilis di tahun 2022 dengan harga murah banget guys ya ini 800 ribuan aja. Nah dari si dapur pacu nih, ponsel ini sudah membawa chipset Unisauce SC9832E dengan paduan memori RAM 2GB dan 32GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menggunakan microSD. Ya cukup lah guys buat WA ringan dan sosmed sehari-hari. Beranjak ke bagian desain nih, untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 6.6 inch, berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual camera beresolusi 5MP plus 0,3MP dan selfie-nya 5MP aja. Nah beranjak ke bagian baterai nih, ponsel ini juga sudah membawa baterai yang cukup besar nih guys ya, yakni kapasitas 5000 mAh. Dan untuk kelebihan lainnya, ponsel ini juga sudah support 4G LTE. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Maxtron Tab Genio 8. Tablet buat tentana air yang satu ini juga dijual dengan harga yang cukup murah ya guys ya, yakni sekitar Rp 700 ribuan aja. Link pembeliannya pun ada di deskripsi video ini, cocok banget buat anak atau ponakan kalian yang butuhin tab buat main game. Main game ringan tipis-tipis ya guys ya. Dengan harga segitu sih, speknya dari dapur pacu ponsel ini sudah ditopang dengan CPU Octa-Core 1.6GHz, paduan memory RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya, yang juga diekspansi menggunakan microSD. Ya cukup lah guys buat sosmed serta gaming anak ringan-ringan ya guys ya. Beran cek ke bagian desainnya, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 8 inch berpanel IPS LCD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan monokamera berisolusi 8MP dan 2MP sebagai selfie kameranya. Nah beran cek ke bagian baterai nih, ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 4000mAh. Nah untuk kelebihannya, tab yang satu ini juga sudah support 4G LTE. Nah buat kalian yang penasaran, kalau misalnya langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Terima kasih telah menonton!